Kita mulai saja nanti saya Oke Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Ya Bismillah ya Alhamdulillah Kita bersyukur bersama masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi ini bisa ketemu dan mudah-mudahan ya only today's mark kita mungkin dua hari lagi ya Tuesday and Friday and then in Saturday we have fasting Ramallah right insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat ya dua hari ini kita maksimalkan ya masa afkarus ya Mbak Bunia Mas Itmam optimalkan apa ngangkat-ngangkat barang yang berat nanti biar Ramadan gak terlalu berat yang diangkat ya tapi puasa sendiri itu berat ya mungkin ya seminggu awal biasanya akan lebih berjuang ya karena apa namanya akan banyak sekali hal-hal yang lalu mesti kita perjuangkan bersama halo ya terdengar ya suara saya baik kita pagi kesempatan pagi ini sebelum kita lebih jauh ya membahas bahasan tentang tahkim ya dan lain-lainnya kita buka dulu dengan bacaan surat al-fatihah semoga lancar semua ya harapan-harapan baik kita dan juga harapan baik dari orang tua kita keluarga dan semua saudara-saudara kita termasuk negeri ini jauh lebih baik dan lebih bermartabat kembali Al-Fatihah kita mulai saja bahasan pada kesempatan pagi ini kita berikan pada kelompok lima ya kelompok lima ya ya kelompok lima Oh ya sebelum ke sana am Insyaallah ini adalah smiting ya ini kuliah kita terakhir ya ya Mbak Bunia ya ini pertemuan terakhir kita hari ini ya Mas Imam ya ya pertemuan terakhir ini untuk sebelum tes ya sebelum tes am jadi nanti teman-teman ini kalau saya sampaikan banyak yang belum hadir ya berarti nanti saja intinya adalah minggu depan sudah mulai UTS ya Ramadan UTS nah nanti mungkin syawal kita mulai lagi atau pasca UTS nanti kita bisa masuk langsung bisa mungkin satu atau berapa meeting begitu nanti syawal kita lanjutkan lagi enggak papa UTS nya nanti kita ganti dengan resum dari teman-teman materi yang diri sum dari teman-teman nanti teknisnya setelah saya umumkan ini ya biar yang lainnya hadir dulu silahkan Mas Afkarus ya untuk kelompoknya ah mau presentasikan ya dan saya terima kasih teman-teman sebelumnya karena memang kewajiban ini the first meeting the first agenda ini agenda awal dari kampus biasa saya ingat dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu itu biasa sebulan sekali ya ada mabit atau kiamulail di 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 kampus untuk seluruh dosen mahasiswa juga boleh ikut sesungguhnya tapi karena mahat pesantren mahasiswanya belum masuk maka banyak yang aktivitas atau aktivis masjid ya yang belum cukup diaktifasi jadi malam ini tadi itu seluruh dosen dan sivitas akademika dan sekitar 500an lebih lah ya yang kemudian hadir dan ini memang tadi itu enggak seperti biasa kalau di kepeminan rektor-rektor sebelumnya atau kemudian ke agenda-agenda kiamulail sebelumnya itu setengah enam udah selesai ini tadi itu sampai jam setengah tujuh ya dan selesai persis jam tujuh sehingga saya butuh waktu sekitar 40 menit untuk perjalanan pulang ke rumah ya karena perangkat-perangkatnya dirumah ya laptop dan lain sebagainya begitu sehingga terima kasih teman-teman nanti habis ini ada kuliah lagi enggak Mas Afarus atau Mbak Bunia jam berapa ada-ada supaya nanti enggak nendang yang selanjutnya ada enggak Mbak Bunia jam 940 Ustadz Oh ya ya oke nanti nggak papalah ya kita dapat sekitar ya sampai selesainya lah paling enggak jam 830-an lebih lah ya enggak papa jamnya Sintan Mas Afcarus online juga ya oke ya baik anggap saja tadi itu sebelum kita masuk sudah istirahat ya jadi nanti langsung kelasnya langsungan Oke silahkan Mas Afcarus kelompoknya ya baik terima kasih Ustadz atas waktunya jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik jadi disini saya menghasilkan operator dalam presentasi kali ini saja jadi untuk jalannya indah sekali ini nanti ada moderator dan teman-teman tersendiri oke jadi setelah saya nanti menampilkan slide-nya silahkan nanti bisa diambil oleh oleh saudara Nur Awfas laku moderator pada presentasi kali ini sudah terlihat ya ya sudah sudah terima kasih silahkan kepada saudara Nur Awfas bisa diambil alih untuk presentasi ini baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat kepada Ustadz Yenu Rasyid di SHIMA dan yang terhormat kepada teman-teman semua yang saya banggakan pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'ma sehat, iman, dan islam sehingga kita dapat kumpul di pertemuan pada pagi hari ini secara online dan salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada nabi kita nabi abung nabi Muhammad salam semoga kita nantinya Yawmul Diyamah nanti mendapatkan syafatnya Yawmul Diyamah nanti dan saya sebagai moderator pada pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan kelompok dari kami yang pertama ada dunia awalia dan yang kedua ada 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 muhajirin dan yang ketiga ada istiqomah baik tidak lama-lama mari kita buka presentasi dari materi yang pertama untuk selamat pertama muhajirin waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan kesempatan kepada saya pada kesempatan hari ini saya akan membawakan pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan materi yang berjudul sejarah terbentuknya lembaga tahkin mauzalim dan hisbah pemerintahan Bani Abasyah mempunyai perhatian yang sangat besar dalam bidang peradilan dan itu ditandai dengan banyaknya kreasi-kreasi baru dalam bidang peradilan seperti pengangkatan Qadil Qudoh lembaga tahkim lembaga mauzalim dan lembaga hisbah akibat perhatiannya yang sangat besar terhadap peradilan dan hakim-hakimnya pemerintahan Bani Abasyah sering menginterpensi keputusan-keputusan peradilan akibatnya banyak para ulama yang berkompeten menolak menjadi hakim pengangkatan hakim-hakim pada mulanya satu orang setiap daerah yang diangkat dari pengikut mazhab mayoritas di negeri itu namun karena berkembangnya wilayah dinamika masyarakat bertambah maka hakim pun diangkat beberapa orang dalam setiap wilayah yang terdiri dari berbagai mazhab yang dianud oleh masyarakat setempat pengertian lembaga tahkim tahkim dalam pengertian bahasa Arab yaitu menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu di dalam pengertian istilah tahkim adalah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka itu maka kedudukan tahkim adalah lebih rendah daripada kedudukan peradilan karena hakim berhak memeliksa saling gugat yang tak dapat dilakukan oleh seorang muhakkam oleh karena itulah maka Abu Yusuf tidak membolehkan kita mengadakan sesuatu syarat terhadap tahkim itu selain daripada itu hukum yang diberikan oleh muhakkam hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima putusannya sedang putusan hakim harus berlaku walaupun tidak diterima oleh orang yang bersangkutan adapun bidang-bidang yang dapat ditahkim menurut Ibnu Kudamah adalah hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku dalam segala rupa perkara terkecuali dalam bidang nikah lian kozaf dan kisos dalam hal-hal ini penguasa saja yang dapat memutuskannya sedangkan menurut Ibnu Farhan mengatakan bahwa putusan hakam itu berlaku dalam bidang-bidang harta tidak berlaku dalam bidang pidana lian kisos dan kozaf atau menentukan keturunan adapun mengenai putusan yang diberikan oleh hakam harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan sesuai dengan pendapat Imam Ahmad Abu Hanifah dan menurut suatu riwayat dari Asyafi'i akan tetapi menurut riwayat yang lain dari Asyafi'i hukum yang diberikan oleh hakam itu tidak harus dituruti oleh oleh yang bersangkutan terima kasih saya kembalikan ke saudara moderator terima kasih terima kasih atas pemabaran materinya pada saudara mengajari dan ada materi yang kedua yaitu setiap rumah waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih moderator saya lanjutkan pengertian lembaga muzalim lembaga muzalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib lembaga ini lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam mewenang hakim biasa lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagainya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan tetapi memang jadi pemenang lembaga ini untuk memeriksanya lembaga muzalim ini telah terkenal sejak zaman dahulu kekuasaan ini terkenal dalam kalangan bangsa Persia dan dalam kalangan bangsa Arab di zaman jahiliah di masa Rasulullah SAW masih hidup maka Rasul sendiri yang menyelesaikan segala rupa pengaduan terhadap kezaliman para pejabat Al-Mawardi Al-Mawardi di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada sepuluh macam yaitu satu penganiayaan para penguasa baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan yang kedua kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain tiga mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat yang keempat pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya lima mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa dolim enam memperhatikan harta-harta wakaf tujuh melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya delapan meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai masalahat umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hizbah sembilan memelihara hak-hak Allah yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti Jumat hari raya haji dan jihad kemudian yang kesepuluh menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih antara pembaharan materinya saudari istiqomah kemudian ada pembaharan yang terakhir yaitu binia alawiyah untuk waktu dan layar kami persilahkan terima kasih selanjutnya itu lembaga hizbah lembaga hizbah adalah suatu tugas keagamaan masuk ke dalam bidang aman ma'ruf nahi muka tugas ini merupakan suatu tugas valgu yang harus dilaksanakan oleh penguasa karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap tugas daripada lembaga ini adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas hizbah selain itu lembaga ini bertugas mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan ada kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun dan terkadang lembaga ini memutuskan hal-hal yang perlu segera diselesaikan lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Umar bin Khotob namun lembaga ini baru terkenal di masa al-mahni pada pemerintahan Bani Abasyah ketua lembaga hizbah harus mengangkat tugas-tugas hizbah di seluruh daerah yang masuk ke dalam kekuasaannya Amar maruf dan rahimumar ini adalah tugas pokok dari lembaga hizbah hanya saja bagaimana bentuk daripada Amar maruf dan rahimumar itu sudah tentu akan berbeda-beda antara satu darah satu daerah dengan daerah yang lain secara umum Amar maruf itu terbagi kepada tiga bagian besar yaitu yang pertama yang berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang berhubungan dengan hak sama manusia yang ketiga yang berhubungan dengan hak Allah dan manusia sekaligus sedangkan yang berkaitan dengan nahimkar juga terbagi kepada tiga bagian besar sebagai berikut yang pertama yang berhubungan dengan ibadah yang kedua yang berhubungan dengan masjurat yang ketiga yang berhubungan dengan muamalat terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih baik terima kasih atas pembataran materinya untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan bisa menghidupkan terima kasih terima kasih terima kasih ini chat juga boleh ya Mas Aufa ya dan yang lainnya iya Pak silahkan dimaksimalkan waktunya karena memang hari ini anu ya waktunya agak kepotong tadi dengan kelihatan kampus silahkan ini bertanya Mas mengenai takut share screennya di ofkan dulu aja nanti dihidupkan teman-teman oke maaf eh mengenai lembaga tahkim maudolim dan dan hezbah tadi eh mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan dari ketiganya kemudian dalam era sekarang ini lembaga tahkim maudolim dan hezbah itu seperti lembaga apa apakah sama dengan kedesaan pengadilan atau seperti apa atau mungkin tidak ada di era sekarang ini masuk mas pertanyaannya mas mas ya masuk masuk ya mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab atau dari teman-teman ada yang bisa jawab untuk pertanyaan kita diskusikan dulu ya mbak harina untuk pertanyaan pertama kami tampung dulu dan kami membuka untuk pertanyaan yang kedua silahkan apakah ada yang mau bertanya lagi atau mau tidak tidak terkini tidak sehingga tidak tidak exposure ini tidak tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang mau jawab, silahkan. Tahkim, lembaga mazalim, dan lembaga hizbah. Sesuai memahaman saya, jadi pada intinya, antara lembaga tahkim, mazalim, dan hizbah. Lembaga tahkim itu adalah lembaga-lembaga, salah satu lembaga pada zaman Bani Ambersiah yang lebih mengurus kepada masyarakatnya. Ya, masyarakat umum, masyarakat umum lebih orang-orang awam lah, seperti menguruskan sengketa, dan waris apa yang lainnya. Itu di lembaga tahkim tersebut. Nah, terus di lembaga yang kedua adalah lembaga mazalim. Lembaga mazalim itu lebih berbeda lagi. Kalau tadi lembaga tahkim hanya di kalangan masyarakat awam, masyarakat umum, Sedangkan di lembaga mazalim ini lebih naik lagi tingkatannya. Lembaga mazalim ini adalah suatu badan atau pengekuasaan yang mereka itu lebih mengurusnya kepada para penguasa-penguasa, para pejabat-pejabat, para petinggi pada zaman tersebut. Jadi, lembaga mazalim ini itu perkara-perkara yang diurus oleh lembaga mazalim ini itu lebih tinggi daripada lembaga tahkim. Seperti tadi yang contohnya itu adalah penganyayaan, dan juga lebih mengarah kepada para pejabat-pejabat dan para penguasa-penguasa. Terus yang nomor tiga itu adalah lembaga hisbah. Nah, lembaga hisbah ini lebih seperti kewajiban kita sebagai umat muslim. Seperti tadi, yaitu tentang amal ma'ruf, nahi mungkar. Nah, jadi lembaga hisbah ini itu perkara-perkara yang diurusnya itu bukan apa, tidak hanya duniawi. Misalkan perkara-perkara sengketa, penganyayaan, ataupun mengenai pidana, tidak hanya seperti itu. Jadi, lembaga hisbah ini itu lebih mengarah ke hubungan kita dengan Hablumin Allah, Hablumin Anas lah lebih gampangnya. Hablumin Allah, Hablumin Anas. Nah, lembaga ini yang mengatakan seperti tentang peribadatan, menggunakan izakat juga, dan seperti soal haji, dan yang lainnya. Itu di lembaga hisbah tersebut. Mungkin soal teman-teman saya seperti itu. Dan apakah di zaman sekarang, antara lembaga tahkim, ma'zalim, dan hisbah itu seperti apa? Nah, mungkin dari lembaga tahkim itu sendiri itu seperti, apa ya, seperti di lingkungan PA lah, pengadilan agama. Pengadilan agama. Ataupun di TN, pengadilan negeri. Itu secara di lembaga tahkimnya. Kalau di lembaga ma'zalimnya, itu berarti lebih naik lagi. Mungkin secara dengan mahkamah agung ataupun pengadilan tinggi. Mungkin seperti itu. Atau mungkin bisa dikoreksi lagi. Kalau ada atau tidaknya, itu mungkin dari kami, belum tahu ya, mungkin bisa nanti kami belajar lagi, ada atau tidaknya di zaman sekarang, akan tetapi, pasti sistem dari zaman pada bagian ambasnya itu, pasti masih ada yang berlaku di zaman yang sekarang. Mungkin namanya saja yang berbeda. Itu saja yang bisa diatakan. Terima kasih. Kalau yang tadi, Mas Afkarus, lembaga alih hisbah kira-kira menyerupai apa nih? Beginian gitu. Kalau lembaga hizbah mungkin lebih menyerupai ke itu ya, seperti MUI ya gitu ya. Tugasnya apa dari hizbah kalau dikembalikan kepada the basic functions of hizbah? Kalau tugas-tugas dari lembaga hizbah ya, mungkin lebih ke mengurus mengenai hubungan-hubungan syariat kita, maksudnya seperti peribadatan kita, terus mengenai apa namanya, apa-apa yang dilarang dalam agama Islam kita, terus jangan lebih mengarah ke kewajiban kita sebagai umat musim. Oke, good. Kalau misalnya tadi ya, back to the functions of hizbah itu, diantaranya kan tadi ya sudah dijelaskan pelanggaran Ammar Ma'ruf Nahimungkarait, termasuk pelaksanaan yang esensial di rukun Islam ya. Misalnya tidak puasa, tidak salah, tidak haji, tidak zakat. Oke, nah ini ada yang menarik memang ya. Nah, di Indonesia, kira-kira kita ini ya pengembangan ya dari pertanyaan Mbak Arina, kalau ada yang nanya yang sama ya, saya wakilin apa-apa, kita sharing ini ya. Kira-kira Indonesia ini negara Islam atau tidak? Oke, kita kayaknya setuju, tidak ya. Tetapi kita mayoritas muslim ya, sehingga ada pelaksanaan-pelaksanaan tertentu baik rancangan atau gampangnya adalah di undang-undang yang sudah diputuskan seperti zakat, juga undang-undang wakal, juga undang-undang tentang tempat ibadah dan sebagainya. Tetapi pertanyaan lanjut atau sharing kita adalah, ya, Mas Abu Pambah Bunia, Mas Abu Baru Shofi, kira-kira ada enggak punishment terhadap para pelanggar dalam hukum Islam yang seperti Ubudiah tadi? Contoh, kalau orang mencuri di dalam Islam, kita dipotong tangan enggak kita di Indonesia? Enggak ya? Oke, kita memakai KUHAP ya, KUHAP. Tapi lalu bagaimana dengan orang yang zina? Dirazam enggak? Ternyata enggak kan? Oke, bagaimana yang tidak sholat? Mbak Bunia, pernah enggak ada orang yang tidak sholat lalu dikasih hukuman? Dan itu tugasnya hisbah kan? Volumenya, voice-nya belum dikasih. Ya, Mas Aufa, pernah enggak orang enggak puasa lalu dihukum oleh negara? Enggak kan? Enggak Haji, kalau enggak bayar zakat? Enggak. Enggak kan? Paling zakatnya PNS, ASN itu dipotong. Jadi enggak ada hukuman ya, itu malah dipotong. Nah, kira-kira ya, Mas Abu Arusofi tadi itu, itu tugasnya siapa? Tugasnya hisbah kan, termasuk ya, kalau kita kembalikan di fungsi awal tadi itu. Artinya kalau kemudian tugas di sana, sesungguhnya memang agak berbeda ya, dengan di konteks negara di Arab. Misalnya ada polisi ya. Kalau misalnya hisbah tadi menggunakan lembaga untuk mengontrol kondisi sosial ekonomi yang komprehensif, termasuk perdagangan dan sebagainya, memang negara yang ngurusin itu. Tapi begitu masuk ke wilayah-wilayah yang bersifat kedakwahan, kita kan enggak ada hukuman untuk orang yang tidak sholat. Untuk orang-orang yang tidak membayar zakat. Padahal itu tugas dan peran negara sebenarnya, ya, di dalam membimbing masyarakat, memelihara untuk kemaslahan hadap. Sehingga ada semacam protection atas satu spekulasi-spekulasi, monopoli, perdagangan dan sebagainya. Membangun rumah yang kemudian membuat penyempitan dan sebagainya, pengawasan, takaran, dagangan, para buruh dan sebagainya. Kita ini, apa yang disebut dengan Prof. Ratna Lukita itu, ada pergumulan hukum. Antara hukum negara dan hukum Islam. Nah, kembali pada fokus bahasan kita tentang pembaga ini, kalau kemudian kita miripkan, ya, di sebuah ini menyerupai kepolisian dan juga agak mirip dengan jaksa, penuntut umum, misalnya gitu ya. Bisa agak mirip enggak? Atau Satpol PP begitu? Bisa ya? Tapi enggak secara persis itu. Mana ada polisi ngurusin, gebukin orang-orang yang masih dagang waktu Jumatan. Kayak diharap. Enggak ada kan? Enggak ada. Kantor pajak, emang ngurusin pajaknya, bukan zakatnya. Jadi kalau kita udah bayar zakat juga, kemudian otomatik menjadi pemotong jakat, pemotong pajak gitu ya. Kira-kira Mas Apakarus berani enggak itu? Memiripkan itu. Enggak bisa ya, exactly 100% persis gitu ya. Saya juga agak baru paham di Satpol PP itu ada penyidik. Jadi penyidik itu ada dari kepolisian, juga ada dari Satpol PP, ada pelatihannya juga. Ya artinya di KPK juga demikian. Sehingga kalau dikembangkan dalam konteks Indonesia ya, kembali tadi ke Mbak Arina dan teman-teman yang lain, memang ada varian yang bisa kita samakan, tapi juga kemudian tidak bisa kita miripkan persis. Itulah kenapa kemudian kita mencoba untuk belajar dari kesejarahan, sejarah peradilan-peradilan itu, sehingga ketika kemudian kita nantinya, misalnya ya, kan kita enggak paham, who never knows, Mas Aufa nanti jadi hakim pengadilan agama. Anda tahu kan, Mas Apakarus yang wajahnya kayak gini jadi penyidik syariah, kan itu enggak tahu kita. Mbak Bunia nanti dari Panitrea, Mbak Arina kemudian jadi penuntut. Penuntut umum, pokoknya apapun ada tuntutan, namanya penuntut umum. Jadi kita kemudian lihat tahu, dan dulu pernah kita kisahkan betapa kemudian tinggal sudut pandang kita di manapun sesungguhnya kita berada, ya nomor satu adalah Ra'il Umah itu ya, itu mewujudkan kepada Rahmah. Jadi ketika melihat satu konteks kondisi masyarakat, yang mewujud adalah kasih sayang. Ketika lalu kita ada di posisi Afoka, posisi Panitrapo, Kejaksaan, macam-macam itu hakim dan bahkan kepolisian, apa raja dan sebagainya, maka tadi keywordnya adalah Rahmah. Kalau Rahmah maka akan mewujud keberkahan di situ adalah, al-adalah keadilan, menghilangkan dari ania yang malumah tadi itu. Sehingga tugas kita itu sesungguhnya menjadikan tadi Islam sebagai rahmat dan nilalamin. Oke, mungkin ada yang lain tambahan sebelum kita tuntaskan, Mas Afkarus, dah jam tengah sembilan ya, nanti tetap walaupun beberapa menit, lima menit dah berapa kan, biar teman-teman ada istirahatnya. Ada? Ya, saya sampaikan sama Mas Ahmad Khairuddin, Mbak Amas Riza, 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 Lekha, Salahuddin, Sultiqar, Assalamualaikum, Akhir, Fadillah, Amalia, Rushida, Fusefah, Musfar, Melia, dan seterusnya ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, terakhir ya, ini di menit-menit terakhir, tiga menit telah saya ingin. Teman-teman kan besok udah mulai uas ya, UTS ya, Senin depan ya. Oke, romantannya mungkin Sabtu, mungkin Ahad ya, nanti kita lihat pada ahli-ahli yang Rukyah ya, ahli ngintip ya, mengintip. Jadi supaya lebih ringan, kelompok, ini kelompok lima ya, Mas Afkarus ya. Itu tema keberapa dulu yang dibahas? Bisa lihat di silapun juga ya. Tema berapa? Kelompok lima ini? Tema tujuh. Sejarah. 6. Kita lihat di silapun. Oke, nah rule-nya adalah, nanti untuk UTS, teman-teman enggak usah langsung ujian, upload saja resume dari teman-teman yang dari ulasan teman-teman nanti tetap saya uploadkan di channel, di video, begitu. Nah, yang bukan kelompoknya, jadi nanti gini, itu kan sebenarnya kalau UTS itu semacam mengevaluasi dari pemahaman kita selama ini. Yang pertama itu kan ada peradilan Islam dan dasar hukumnya. Sudah pernah saya sampaikan, tugas fungsi lembaga peradilan Islam, syarat wawonan hakim, pengangkatannya, penasihat hukum. Kita mulai itu apa? Penasihat hukum ya. Tema 4 ya. Tema lembaga kuali kudot ya. Nah, nanti materi yang saya sampaikan awal itu, itu di resume plus teman-teman resume satu tambahan dari kelompok di luarnya. Jadi, kalau misalnya kelompoknya Mas Afkaru sekarang ini kan tentang tahkim ya, tentang sebuah makan, jadinya nanti nambah satu materi yang dipresentasikan yang lain. Ya, gitu. Jadi, bagi yang belum presentasi, ya berarti materi ini yang kemudian di resume gitu. Jadi, bukan kelompoknya. Kalau kelompoknya ini nggak usah di resume. Plus dari materi yang sudah saya sampaikan, nanti resume itu terserah berapa halamannya, misalnya per materi, silahkan nanti ditulis tangan boleh, lalu dipoto, diketik tangan boleh, lalu nanti di-PDF kan, di-upload sesuai jadwal UTS. Oke ya. Jadi, teman-teman tidak terpaku waktu UTS-nya langsung garam soal ujian. Itu nanti aja di UAS. Di UAS nanti saya kasihkan mungkin tiga soal saja. Tugas akhir nanti juga setelah UAS nanti kita kasihkan. Tapi, untuk UTS ini, teman-teman cukup resume itu saja dari materi yang pernah kita sampaikan. Ya, plus satu materi di luar yang dipresentasikan. Kalau yang dipresentasikan, tidak usah, karena sudah sangat paham. Begitu ya. nanti di-PDF kan, di-upload saat ujian UTS itu. Teman-teman cuma absen, cukup absen dan meng-upload itu. Biasanya, jam ujiannya ada dua jam, tapi nanti saya kasih mungkin lima sampai enam jam, enggak apa-apa. Supaya teman-teman leluasa, tidak terpengaruh oleh Wi-Fi. Kadang-kadang begitu ya. Atau nanti kalau ada kekurangan waktu, nanti bisa kita perpanjang lagi. Supaya teman-teman juga lebih ringan di masa pandemi yang agak akhir-akhir ini. Semoga sudah mulai-pulih teman-teman juga tetap bisa belajar lebih mudah dan tidak terbebani dengan teknis. Begitu ya. Jadi, mulai besok bisa dicicil untuk tugasnya supaya lebih ringan. Resumnya, enggak harus banyak-banyak sesuai kemampuan yang kuat dua halaman, dua halaman, yang kuat tiga-tiga. Begitu nanti diakumulasi satu tema misalnya dua jadi enam halaman kan tinggal di-foto, di-upload. ya, begitu ya. Ya Ustaz. Oke, saya kira itu lebih mudah, bisa dikerjakan kapan saja, namanya juga online ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.